Sudah diperiksa di PKM, tapi gejalannya masih terasa, jadi kembali lagi. Kasus keracunan, mungkin secara data, dari 18 pasien yang dirawat di PKM Sarguling, alhamdulillah 7 sudah pulang. Tersisa 11 pasien yang masih harus dirawat, tetapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik, panasnya sudah tidak ada. Tadi kita sama-sama monitoring dengan perawat, hanya memang sekarang menunggu visit dokter saja mungkin untuk kepastian apakah sudah bisa pulang atau tidak. Apakah ada penambahan pasien hari ini? Hari ini kita pantau masuk dua orang, satu pasien yang memang sebelumnya sudah diperiksa di PKM, tapi gejalannya masih terasa, jadi kembali lagi. Jadi total mungkin yang baru hanya satu. Kompas TV, independent dan percaya.